halo halo teman-teman nah di video kali ini kita lagi custom frame pintu situman kita masih kerjakan yang bagian kiri ini pertamanya disini ada segitiga teman-teman saya custom saya buat kaca full seperti tahun tahun berumpaan kaca full 7576 ya kalau aslinya ini ada kaca segitiganya teman-teman seperti ini nah seperti ini ya pertamanya ada kaca segitiganya ini semacam itu tapi untuk istuman saya custom ya saya buat kaca full ya ini perlengkapannya terus ini kacanya teman-teman terus juga mengaplikasikan power window juga nah ini frame frame yang kanan ini ini masih di otak-atik sama cak aji ini dan kita juga pasang power windunya nanti teman-teman ya jadi situman ini sudah sistemnya nanti power window untuk power windunya ini saya pakai Denso ya Denso ini sebenarnya punya Avanza teman-teman ya saya aplikasikan di kakti 120 kita masih proses pengerjaan ya custom frame pintu kolti 120 jadi kaca full seperti tahun 7576 sebenarnya untuk yang kalau kita mau beli ini frame langsung jadinya adobe dekagi ya ha ha frame aslin berdekat ya dengan cuor cuma disini ya agak sulit dan terus disini saya coba coba yang jual ini sebenarnya ada ya ada cuma saya pakai aslinya ini teman-teman ya saya coba berkreasi ya modifikasi sendiri custom sendiri nah seperti apa hasilnya kita lihat sama-sama nanti teman-teman ya ini kita masih buat pangkon-pangkonnya ini teman-teman nah tuh dalam tuh 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 karena kita harus memang ya harus berkarya ini jaji karyanya ini teman-teman ya karyanya merubah bak jumbo jadi bak bak apa nyaman ini bak ceper ya Iya awalnya jumbo dijadikan ceper seperti ini teman-teman ya oke kita mau lanjut dulu teman-teman ini ril kecil ril ril depannya kita ganti ini punya L300 gampang sebenarnya teman-teman ya iya kalau udah pengelasin ya masih buat pangkonnya ini minta-teman ya jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk frame nya jadi ini saya pakai pakai frame aslinya ya aslinya kan ada segitiga disini saya lepas semua ya segitiganya lepas ya terus saya ganti ini saya pakai real real depannya R300 menurutnya tapi di sini kita harus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi ini kita coak supaya segitiga yang baru itu masuk teman-teman ya macam coba pasang jai pasang jai ini guys ini pasti pasang jai biasa untuk yang kanan memang hitam kalau di sana enggak bisa enggak 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 baut 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 jadi kalau sudah seperti ini ya kita tinggal buat pangkon di sini teman-teman ya di dalam sini supaya real depannya itu kuat ya jadi kita kasih pangkon buatkan nanti teman-teman ya terus kita sushi waa bawah 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 ooh ha Oke teman-teman ya untuk custom framenya ini hasilnya teman-teman ya Jadi framenya ini sudah terpasang ya sudah siap untuk dipasang kaca Fullnya teman-teman ya Jadi ini tambahannya cuma saya tambah ini teman-teman ya Tambah reel kunyanya L300 reel depan teman-teman Harganya murah paling berapa Rp50.000 atau Rp60.000 Terus kita buat pangkon-pangkon disini ya Pangkon-pangkon supaya ini tidak goyang teman-teman Hanya seperti itu yang kita lakukan ya Dan setelah ini kita akan pasang kacanya Terus kita pasang juga power windunya teman-teman ya Tapi mohon maaf untuk saat ini karena sudah sore teman-teman ya Sudah sore jadi kemungkinan kita lanjut untuk pemasangannya di Part selanjutnya teman-teman ya Mohon maaf belum bisa pasang power windu sekarang oke Tapi Alhamdulillah ya untuk pemasangan framenya sudah selesai Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi buat teman-teman ya Kita akhiri oke saya akhiri videonya Kita jumpa di part berikutnya untuk pemasangan power windunya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye